Musik Suasana perbatasan Rafa terlihat dipadati oleh truk-truk yang memuat bantuan kemanusiaan. Usai Israel dan Hamas sepakat memperpanjang waktu gencatan senjata. Truk-truk tersebut berisi bantuan kemanusiaan untuk para warga Gaza. Terlihat truk-truk yang memuat bantuan memasuki jalur Gaza dari Mesir melalui penyeberangan Rafa pada Selasa 28 November 2023. Sebelumnya, truk-truk telah memadati penyeberangan Rafa sejak gencatan senjata dimulai. Pasokan kemanusiaan tersebut juga sempat tertahan di Rafa karena Israel menutup perbatasan tersebut. Semenjak gencatan senjata disepakati, pasokan kemanusiaan dapat tersalurkan lebih mudah. Meskipun bantuan tersebut tetap harus melalui pemeriksaan oleh Israel sebelum memasuki jalur Gaza. Sebelumnya, Israel dan Hamas telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua hari. Hal ini juga dilakukan untuk memperpanjang waktu pembebasan Sandra yang ditahan oleh masing-masing pihak. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel mencapai 15.000 orang lebih. Laporan itu disampaikan pemerintah otoritas Gaza pada Senin 27 November 2023. Selain korban tewas, 7.000 orang dilaporkan hilang di bawah reruntuhan. Sementara itu, hampir 50.000 unit rumah dilaporkan hancur total. Hal ini terjadi usai Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua hari. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata ini juga meningkatkan prospek pertukaran lebih lanjut terkait Sandra yang ditahan masing-masing pihak. Terima kasih telah menonton!